Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pisan fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di warung kopi kripto tarakan pisan fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia kripto karensi mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernamanya Sway ini ada sebuah perkembangan terbaru dari Pichain Mall kita tahu bahwa Pichain Mall ini ini adalah salah satu aplikasi yang berjalan di atas jaringan blockchain P-Network teman-teman jadi kalau kita lihat disini ada sebuah informasi bahwa dalam rangka persiapan Pichain Mall untuk melakukan peluncuran aplikasi dompet atau wallet mereka mereka melakukan penangguhan sementara untuk memperlancar proses migrasi teman-teman jadi kita lihat disini ekspektasi yang mengembirakan menyelimuti udara saat Pichain Mall pemain utama dalam ekosistem jaringan P bersiap untuk peluncuran yang sangat dinantikan dari aplikasi walletnya teman-teman jadi untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan pengalaman pengguna Pichain Mall mengumumkan penangguhan sementara dari layanan tertentu sebagai bagian dari proses migrasi ke PCM Wallet teman-teman jadi kalau kita melihat disini teman-teman ada beberapa item yang mengalami penangguhan periode efektif penangguhan ini berlaku mulai pukul 15 pada tanggal 16 Maret teman-teman hingga pemberitahuan lebih lanjut kemudian juga layanan yang ditangguhkan selama periode ini ya ini adalah pembayaran saldo P kemudian penarikan P kemudian juga klaim dari poin Pichain Mall harian di Pichain Mall di Pichain Mall ini ada semacam kalau kita masuk ke ke marketnya kita mendapatkan poin teman-teman namun ini hari ini ditangguhkan sementara kemudian ada sistem peninjauan NFT dan sistem arbitrase di PNFTR teman-teman jadi ada beberapa hal yang ditangguhkan dalam rangka untuk menyambut aplikasi yang berupa wallet ini teman-teman jadi ini mau upgrade mereka mau menciptakan sebuah aplikasi baru atau upgrade sistem jadi kalau kita lihat untuk peluncuran aplikasi PCM Wallet teman-teman ini kalau kita lihat disini jadi kalau kita lihat disini untuk aplikasi yang dalam bentuk APK ini akan diluncurkan secara lebih awal diikuti oleh rilis berikutnya di Google Play Store dan Apple Store teman-teman kemudian setelah peluncuran aplikasi pengguna akan diminta untuk melakukan akan diminta untuk melakukan penggabungan akun PCM mereka untuk mengakses penarikan fee dan pembayaran saldo fee teman-teman dan tutorial lengkapnya akan disediakan untuk memandu pengguna melalui proses penggabungan jadi nanti ada tutorial lengkap bagi yang biasa bermain di Pichen Mall kemudian juga dengan setelah peluncuran aplikasi penarikan fee dan pembayaran fee PCM akan dilanjutkan awalnya batas penarikan fee kalau kita lihat disini per hari akan ditetapkan 100 fee pada saat rilis versi APK teman-teman kemudian dengan rilis berikutnya ini akan meningkatkan batas penarikan menjadi 1000 fee per hari selain itu juga sistem undangan baru akan diperkenalkan memungkinkan pengguna untuk mengundang teman untuk mengundang teman kemudian menhafatkan hadiah dalam bentuk koin PCM dan menjelajahi sistem penambangan login harian yang akan datang jadi sistem ini akan diluncurkan setelah versi aplikasi Google Play Store dan Apple Store dirilis teman-teman jadi kalau kita lihat disini dalam tulisan ini teman-teman bahwa peningkatan dari program atau aplikasi Pichen Mall ini ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman ekosistem Pichen Mall yang pada gilirannya pada endingnya secara otomatis juga akan meningkatkan dan memberdayakan ekosistem P-Network secara keseluruhan teman-teman jadi token P yang diperoleh di dalam Pichen Mall dan P-NFT Art ini nanti dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran di toko offline tanpa dikenakan biaya penanganan apapun terlepas dari apakah pengguna memiliki dompet MyNetP atau tidak jadi PCM Wallet bertujuan untuk menawarkan pengalaman pembayaran di toko offline dengan mulus teman-teman jadi kalau saya melihat ini aplikasi PCM Wallet ini sama seperti modelnya seperti aplikasi dana teman-teman bagi teman-teman yang biasa pakai OVO atau pakai dana namun yang uniknya disini bukan memakai rupiah atau dolar atau mata uang fiat tetapi di PCM Wallet ini transaksinya ini menggunakan coin fee teman-teman jadi PCM Wallet ini sampai hari ini menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memperluas skenario-skenario pembayaran skenario aplikasi pembayaran fee secara offline yang diusulkan oleh core team dalam persiapan untuk peluncuran MyNet terbuka yang akan datang jadi kalau kita lihat disini kalimatnya ini memang upgrade dari aplikasi ini ini pada endingnya ini dalam rangka untuk menyambut peluncuran open MyNet teman-teman kemudian meskipun penangguhan layanan sementara dapat menimbulkan ketidaknyamanan PCM Wallet mengharapkan dan menghargai sabaran dari para pengguna dan menjamin bahwa mereka akan mengalami pengalaman yang lebih lancar dan lebih baik dengan diperkenalkannya aplikasi PCM Wallet teman-teman ini adalah sebuah perkembangan yang luar biasa dari ekosistem P dan kemarin informasi kemarin bahwa PCM Wall itu juga telah bekerja sama teman-teman dengan Alibaba, Alibaba Cloud sebenarnya Alibaba Cloud ini adalah anak perusahaan dari Alibaba yang kita tahu didirikan oleh Jack Ma seorang konglomerat dari Amerika Serikat kemudian juga layanan Alibaba Cloud itu dipakai oleh Tokopedia kemudian oleh aplikasi dana bahkan oleh Garuda Airline teman-teman yaitu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia sehingga di masa depan karena kita sama-sama berada di bawah naungan Alibaba Cloud artinya bekerja sama ada peluang bagi PCM Wall maupun bagi P Network untuk bekerja sama dengan Tokopedia, Garuda Indonesia maupun aplikasi dana dan aplikasi-aplikasi lain yang memang memakai jasa dari Alibaba Cloud teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini tetap semangat klik petirnya abekan para hater sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh